Tutorial Local is came back Jadi kemarin aku buat iseng-iseng YouTube ya Terus bahas tentang WordPress WordPress belum Blog sama tutorial Cara mendapatkan uang secara online Baru kemarin Cara mendapatkan Views 4000 jam tayang Dan Alhamdulillah Respon itu bagus Nah sekarang Kembali ke Tutorial Blog Biasanya itu Kalau blog beda banget Sama WordPress Kalau WordPress itu Langsung ada meta tag Atau deskripsi Jadi Soal settingan Aslinya Blog sudah ada Namun Bagi pemula ya Kalau yang sudah tahu Skip aja Ini bagi pemula Yang baru Membuat website Membuat website Dari blog Secara gratisan Biasanya Settingannya itu Tidak tahu Biar muncul Deskripsi seperti ini Jadi Cuma sedikit Ini Sedikit Ini kan Ini deskripsi dari sini Nah Langsung saja Kita buat Kita kembali ke blog Kita buat praktek yang dari awal Kita buat blog baru Kita buat Blog baru Misalkan Apa ya Teknologi Teknologi Word Gitu aja Teknologi Gini juga ya Pintu Dora Pimun Udah Gak bisa Indonesia Text Gak ada Misalkan Kita buat Ini Udah Udah Jadi Kalian Terus Ini Kursor Kebawah Pilih Setelan Ini nanti Kalian Kalau buat Baru Judulnya Udah Deskripsi Kalian Tulis Saja Apa Kemudian Ini Kalau kalian Buat Konten Dewasa Silahkan Aktifkan Sini Kalau Enggak Ini Tentang Teknologi Contoh Teknologi Blok Teknologi Maka Enggak Diaktifkan Konten Kursus Dewasa Dapat Diakses Mesin Terlusur Boleh Kemudian Kita Kustom Demen Kalau Sudah Beli Domain Dan Yang Lain Kemudian Ini Kebawah Kebawah Lagi Sampai Nemu Teks Metadata Ini Tapi Sebelum Kita Buat Kita Ini Aktifkan Kita Lihat Dulu Di Postingan Nanti Disini Ini Pahami Cuma Ada Label Ini Dipublikasikan Permat Link Kemudian Lokasi Opsi Cuma Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian Kita Back Kita Kembali Ke Ini Pengaturan Kemudian Ini Text Metadata Kita Aktifkan Ini Disini Gak Usah Diisi Nanti Ini Deskripsi Penelusuran Kita Kosongi Nanti Otomatis Setiap Kita Buat Artikel Yang Berbeda Maka Kita Isi Dari Tiap Artikel Berbeda Juga Sudah Ini Kita Lanjut Bukti Nah Ini Yang Tadinya Cuma Satu Dua Tiga Empat Lima Sekarang Ada Tambahan Deskripsi Penelusuran Kalau Tidak Dinyalain Ini Text Meta Maka Tidak Akan Muncul Maka Enaknya Pakai Wordpress Itu Sudah Tersedia Semua Otomatis Tapi Kalau Blogspot Enaknya Itu Gratisan Dan Dipunyai Oleh Google Jadi So Pilihan Ada Di Tangan Kalian Mau Yang Premium Wordpress Atau Blogspot Kemudian Kalau Blogspot Itu Paling Cuma Beli Domain .com .org .net Dan Yang Lain Kalau Wordpress Itu Nanti Kalian Harus Beli SSL Hosting Dan Yang Lain Ya Pakai SSL Yang Biar Nanti Webnya Itu Bisa Di Searching Dan Aman Kalau Tidak Pakai SSL Itu Nanti Webnya Biasanya Ketika Ketika Searching Itu Ada Kata Tidak Aman Ini Tidak Aman Untuk Diakses Oke Cukup Untuk Kali Ini Blogspot Itu Kalian Harus Aktifkan Yang Namanya Tag Meta Dan Disini Deskripsi Penelusuran Ini Saya Ulangi Tidak Usah Di Isi Nanti Isinya Kembali Disini Tiap Artikel Itu Berbeda Jadi Nanti Ada Deskripsi Seperti Ini Dan Blogspot Itu Maksimal 150 Kata Untuk Deskripsi Kalau Wordpress Itu 160 Kata Jadi Ayo Siap Semangat Kita Cari Uang Lewat Online Kita Buat Website Gratis Tutorialnya Sudah Ada Di Channel Tutorial Nogal Oke See you Next